Intro Satu orang positif COVID-19 di Ambon Satu dari dua orang pasien dalam pengawasan atau PDP yang dirawat pada Rumah Sakit Umum daerah RSUD Dr. M. Haulusi Kudamati, Kota Ambon resmi dinyatakan positif terjangkit wabah coronavirus disease 2019 atau COVID-19 Kepastian ini berdasarkan hasil pemeriksaan spesimen darah untuk COVID-19 yang diterima dari Balai Penelitian dan Pengembangan Departemen Kesehatan di Jakarta Sedangkan untuk pasien orang dalam pemantauan atau ODP naik dari jumlah diumumkan sehari sebelumnya 27 orang menjadi 53 orang Hal ini disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku Kastrul Selang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Dr. Michael Pontoh Kepala Bapeda Maluku Jaliludin Salampesi dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Maluku May Kias Lohi pada Minggu 22 Maret 2020 Sementara itu kepolisian daerah Maluku melakukan penyemprotan disinfektan menggunakan mobil water cannon di sejumlah ruas jalan di kota Ambon guna mengantisipasi penyebaran virus corona di wilayah kota Ambon Petugas Brimobda Maluku dikerahkan untuk melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah ruas jalan kota Ambon dengan menggunakan mobil water cannon Tindakan penyemprotan dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 Selain melakukan penyemprotan disinfektan petugas kepolisian Polresta Ambon juga melakukan patroli di wilayah kota Ambon dan menghimbau warga agar tetap memahami social distancing dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan atau perkumpulan-perkumpulan yang melibatkan banyak orang serta tidak gampang menyebar berita-berita hoax yang tidak jelas sumbernya